Berdasarkan urayan tersebut di atas, jelas saksi Richard Eliezer Pudihang Lumio membawa senjata seir AG ke arah kiri, tepatnya kamar ADC. Hal tersebut membuktikan rapuhnya bangunan argumentasi penuntut umum dalam menguraikan surat tuntutannya. 14. Penuntut umum berasumsi dan menafsirkan bukti CCTV secara berlebihan saat menyampaikan peristiwa terdakwa naik ke lantai 3 bersama saksi kuat maruf dan bertemu dengan saksi Ferdi Sambo. Bukti CCTV hanya menunjukkan terdakwa naik lift bersama saksi kuat maruf dari lantai dasar. Tidak satupun alat bukti lain menunjukkan pertemuan di lantai 3 dengan saudara Ferdi Sambo ataupun pembahasan perencanaan pembunuhan korban Nofriensa Yosua Huta Barat. Waktu CCTV menunjukkan sekitar pukul 15.00, terdakwa dan saksi kuat maruf naik ke atas menggunakan lift, kemudian tidak berseleng lama pada waktu CCTV sekitar pukul 15.03, terlihat saksi kuat maruf turun menggunakan tangga samping lift. Kami tim penasehat hukum terdakwa mengajak kita semua untuk berpikir secara logis dan jernih. Apakah memungkinkan dalam waktu sekitar 3 menit terhitung terdakwa bersama kuat maruf mulai naik lift sampai saksi kuat maruf turun melewati tangga ke lantai 1, terjadi pertemuan dengan saudara Ferdi Sambo dan membahas peristiwa kekerasan seksual di Magelang hingga rencana pembunuhan korban Nofriensa Yosua Huta Barat. Selain tidak didukung satupun alat bukti, asumsi yang dibangun penuntut umum juga tidak logis dari aspek waktu yang terbatas bagi saksi kuat maruf berada di lantai 3. Bahwa selain itu, dalam keterangan terdakwa dan saksi kuat maruf tidak ada satupun keterangan yang menunjukkan jika terdakwa dan saksi kuat maruf naik ke lantai 3 dan bertemu dengan saudara Ferdi Sambo sehingga dari manakah penuntut umum dapat membangun peristiwa tersebut. Padahal tidak ada satupun keterangan dan alat bukti lainnya yang mendukung dan menunjukkan adanya peristiwa tersebut. Mengutip pernyataan Mahrus Ali selaku ahli pidana di bawah sumpah di muka persidangan yang menyampaikan proses pengutian di persidangan guna mencari kebenaran material sehingga alat bukti harus terang dari cahaya sebab hal tersebut menyangkut pemidanaan seseorang. Namun sangat disayangkan penuntut umum dalam menguraikan sebuah peristiwa pada surat tuntutannya tidaklah dibangun berdasarkan fakta persidangan dengan disandarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan. 15. Bahwa asumsi penuntut umum menyimpulkan terdakwa dan saudara Ferdi Sambo telah menyatukan kehendak merampas nyawa korban bersama saksi Riki Rizal Wibowo di durian 3646. Faktanya tidak ada alat bukti yang muncul di persidangan yang menunjukkan terdakwa mengetahui isi pemidaraan pada pertemuan antara saudara Ferdi Sambo dengan saksi Riki Rizal Wibowo. Saksi Riki Rizal Wibowo dibuat sumpah dibuka persidangan pada tanggal 13 Desember 2022 menyatakan yang pada pokoknya bahwa pada saat saksi Riki Rizal Wibowo naik ke lantai tiga saksi Riki Rizal Wibowo hanya bertemu dengan saudara Ferdi Sambo tanpa keberadaan terdakwa. Keterangan saksi Riki Rizal Wibowo tersebut berkesesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan yang menyampaikan bahwa setelah terdakwa menceritakan kejadian kekerasan seksual yang terjadi di Magelang kepada saudara Ferdi Sambo saat di lantai tiga rumah saguling, saudara Ferdi Sambo menyuruh terdakwa masuk ke dalam kamar. Setelah itulah saudara Ferdi Sambo memanggil saksi Riki Rizal Wibowo melalui handi talgi. Terdakwa sempat mendengar ada panggilan melalui HT sebelum pintu ke arah lorong kamar ditutup. Setelah pintu lorong menuju kamar ditutup, terdakwa tidak lagi mendengar suara apapun di luar. Terdakwa kemudian berjalan di lorong yang panjangnya sekitar lima meter hingga belok ke kanan masuk ke kamar tidur dan menutup pintu geser kamar tersebut. Selaras dengan keterangan saksi di muka persidangan tersebut di atas, maka ketidaksempurnaan asumsi penuntut umum yang menyisihkan keterangan yang disampaikan saksi Riki Rizal Wibowo dan terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan. Enam belas, penuntut umum kembali hanya menggunakan keterangan satu saksi yang berdiri sendiri, yaitu saksi Richard Eliezer Pudihan Lumiu. Penuntut umum mengungkapkan saat terdakwa mendengar pertanyaan saudara Ferdi Sambo, maka terdakwa keluar dari kamar menuju sofa dan duduk di samping saudara Ferdi Sambo sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara saksi Richard Eliezer Pudihan Lumiu dan saudara Ferdi Sambo. Penuntut umum lagi-lagi hanya bersandarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Pudihan Lumiu saja yang tidak berkesesai dengan alat bukti manapun dan juga berubah-ubah atau tidak konsisten saat menuduk terdakwa mendampingi saudara Ferdi Sambo pada saat bertemu dengan saksi Richard Eliezer Pudihan Lumiu di lantai tiga rumah Saguling. Sebagai mana diurahkan penuntut umum dalam surat tuntutannya bahwa terdakwa yang mendengar perkataan saudara Ferdi Sambo langsung keluar dari kamar menuju sofa dan duduk di samping saudara Ferdi Sambo sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara saksi Richard Eliezer Pudihan Lumiu dan saudara Ferdi Sambo. Tuduhan ini selain berdentangan dengan keterangan terdakwa dan keterangan saudara Ferdi Sambo, keterangan saksi Richard Eliezer Pudihan Lumiu juga tidak logis dan mengadang-adang karena jarak dari kamar ke ruang tempat saudara Ferdi Sambo bicara dengan saksi Richard Eliezer Pudihan Lumiu cukup jauh karena harus melawati lorong sepanjang sekitar lima meter. Dan pintu sudah tertutup sejak sebelumnya ketika saudara Ferdi Sambo memanggil saksi Riki Rizal Wibowo. Saksi Riki Rizal Wibowo juga menyampaikan di persidangan saat saksi bertemu dengan saudara Ferdi Sambo. Saksi tidak melihat keberadaan terdakwa. Penuntut umum tidak cermat memperhitungkan kondisi ruangan yang berjarak cukup jauh ke kamar dan ruang yang kedap suara ketika pintu ditutup. Sebagai mana keterangan terdakwa di persidangan menyampaikan setelah terdakwa menceritakan kejadian kekerasan seksual yang dialaminya dimagelang kepada saudara Ferdi Sambo di lantai 3 rumah saguling. Saudara Ferdi Sambo memerintahkan terdakwa untuk masuk ke dalam kamar. Kemudian saudara Ferdi Sambo memanggil saksi Riki Rizal Wibowo melalui handi talki. Keterangan terdakwa tersebut berkesuai dengan keterangan saksi Riki Rizal Wibowo di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya. Menyampaikan bahwa pada saat saksi Riki Rizal Wibowo naik ke lantai 3, saksi Riki Rizal Wibowo hanya bertemu dengan saudara Ferdi Sambo tanpa keberadaan terdakwa. Hal ini berkesuai dengan keterangan saudara Ferdi Sambo dalam BAP tanggal 9 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa di perintah saudara Ferdi Sambo untuk masuk ke dalam kamar pada saat saudara Ferdi Sambo memanggil saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumio. Adapun keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumio, di setiap tingkat pemeriksaan selalu berubah-ubah terkait peristiwa tersebut adalah sebagai berikut. Satu, dalam BAP saksi Richard Eliezer Pudihang Lumio, tanggal 5 Agustus, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumio hanya mengatakan... Terima kasih. Terima kasih.